Muhammad bin Musa Al-Khwarijmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Dia berasal dari Persia, tepatnya di Khwarijmi. Sekarang dinamakan kota Kifah di negara Uzbekistan. Al-Khwarijmi dilahirkan sekitar tahun 780 dan wapak sekitar tahun 850 di kota Baghdad. Al-Khwarijmi memiliki gelar Abu Abdullah dan Abu Ja'far. Sejarawan Islam atau Bari menyebutkan bahwa nama lengkap dari Al-Khwarijmi adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarijmi Al-Majusi Al-Khatar Bali. Kata Al-Majusi mengindikasikan dia adalah seorang pengikut Joroaster atau Majusi pada saat mudanya. Karena dalam buku Al-Jabar karangannya, dia menunjukkan diri secara jelas sebagai seorang muslim ortodok. Setelah masuknya pasukan Islam ke Persia melalui perintah Khalifah Umar bin Khotob yang dilakukan oleh Panglima Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Wakos, maka Kekaisaran Persia Sasaniah menjadi bagian dari keholifahan Islam. Lambat laun, kota Baghdad khususnya pada Bani Abasyah menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Banyak pedagang dan ilmuwan dari Cina serta India mampir ke kota ini. Sejak kecil, Al-Khwarijmi telah bermigrasi bersama kedua orang tuanya menuju kota Baghdad. Al-Khwarijmi bekerja di Baghdad pada sekolah kehormatan yang didirikan oleh Bani Abasyah, yaitu Khalifah Al-Ma'mud, tempat ia belajar ilmu alam dan matematika. Di sini dia juga mempelajari terjemahan manuskrip sang sekertadari India dan manuskrip Yunani. Karya Al-Khwarijmi dalam bidang ilmu pengetahuan sangat banyak, terutama dalam bidang matematika. Kontribusinya berdampak besar terhadap istilah kebahasaan dalam matematika, seperti kata Al-Jabar dan algoritma. Al-Jabar diambil dari kata di salah satu bukunya. Kemudian kata Al-Ghwarijmi diambil dari kata Al-Ghwarijmi, yaitu latinisasi dari nama beliau. Hasil karya Al-Khwarijmi sangatlah penting, karena merupakan notasi pertama yang menggunakan basis angka Arab dari 1 sampai 9, angka 0 dan pola nilai penempatan, cara penulisan dengan angka desimal, serta penggunaan tanda akar, memperkenalkan tanda-tanda negatif di bangsa Arab. Ia juga menjelaskan mengenai empat basis operasi perhitungan, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hasil karya beliau diantaranya adalah Al-Kitab Al-Muhtasarfi Hisab Al-Jabar wal-Muqobala. Ini merupakan karya beliau yang paling fenomenal. Inilah buku pertama yang membahas mengenai solusi sistemik dari linear dan notasi kuadrat. Buku ini membuat dia menjadi orang yang terkenal baik di dunia barat maupun di timur. Karya ini menjadi basis studi Al-Jabar di era Renai Sain. Dan menjadi rujukan utama dalam sejumlah karya matematikawan besar seperti Leonardo Fibonacci, Gerard of Femona, Robert of Chester, dan Roger Bacon. Kitab Al-Jabar wal-Tafriq bihisab al-Him merupakan karya beliau dalam bidang aritmatika. Buku aslinya dalam bahasa Arab tidak diketemukan. Tetapi versi translasi dalam bahasa latin masih ada. Translasi tersebut dilakukan pada abad ke-12 oleh Ederald Obed. Karya-karya beliau lainnya adalah kitab surat Al-A'ad yang membahas geografi. Karya ini merupakan pendalaman geografis Ptolomeus dan Claudius yang kemudian disempurnakan oleh beliau. Jij Al-Sindir yang membahas tentang astronomi. Rizalafi Istiqraj Tarih Al-Yahud yang membahas kalender serta siklus interkalasi. Ia juga menulis tentang astrolab dan sundial. Karya-karya beliau lainnya masih banyak. Tetapi beberapa di antaranya telah hilang ditelan waktu. Hingga saat ini nama Al-Huwa Rizmi terus dikenal sebagai Bapak Al-Jabar di dunia ilmu pengetahuan karena penemuannya yang fenomenal. Al-Huwa Rizmi disebutkan meninggal dalam usia 67 tahun di kota Baghdad pada tahun 266 Hizriyah atau 850 Masehi. Pencapaian tertinggi orang-orang timur diraih oleh Al-Huwa Rizmi. George Sherton Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.